Berikutnya kita mohonkan kepada guru kita Ustadz Syaban Abdul Razak untuk membahas tentang tarbiyah dan keutamaan ilmu di bulan Ramadan. Beliau adalah guru tahsin di Darul Barakah, terutama untuk ibu-ibu. Kepada guru kita Ustadz Syaban, kami persilahkan dengan hormat Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Yang dengan nikmat itulah kemudian Alhamdulillah kita bisa hidup di dunia ini. Kita bisa merasakan nikmatnya dunia. Tentu dalam rangka kita taat kepada Allah SWT. Karena juga Allah SWT memberikan juga kepada kita nikmat yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Yaitu nikmat iman dan nikmat islam. Yang dengannya setiap kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Bahkan sekecil apapun, maka pasti ada nilai di sisi Allah yang insyaAllah kita akan rasakan kelak di akhiratnya. Amin. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan diri kita di dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Amin. Selamat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau pa'u tabi'in. Dan semoga kepada kita yang senantiasa mengikuti setiap ajaran-ajarannya. Amin. Yang saya hormati para asatid, para ulama yang insyaAllah dengan beliau-beliau inilah. Kita diberikan petunjuk untuk menuju Allah SWT. Kita berterima kasih kepada para guru-guru. Terutama yang sudah senantiasa membersamai kita selama ini. Karena dengan adanya mereka, hidup kita jadi terarah. Alhamdulillah. Terutama juga para asatid dan sesepuh-sesepuh yang tinggal di Darul Barokah ini. Atau di Taman Melati ini. Karena tentu ketika ada satu persoalan yang memerlukan jawaban yang cepat. Yang dipanggil itu bukan kita-kita Pak. Tetapi yang dipanggil adalah asatid yang sudah menetap di sini. Maka saya berikan penghormatan yang paling luar biasa diberikan kepada mereka. Ketika ada yang meninggal dunia, maka yang dipanggil bukan kita-kita. Tapi merekalah para asatid yang senantiasa berada di tempat ini. Dan juga senantiasa membersamai ibu bapak semuanya. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kathirah kepada seluruhnya. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepada mereka semuanya. Amin. Ibu bapak yang berahmati Allah SWT, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk bersama-sama mentadaburi ayat yang senantiasa kita baca di setiap bulan Romadhan. Kira-kira ayatnya apa Pak Ibu? Halo? Saya tanya, boleh jawab. Sekali lagi, biasanya kita kalau masuk bulan Romadhan membaca surah dan ayat apa? Al-Baqarah ayat? Oh, 183 hafal sadayana. Ayo kita baca bersama-sama ya Pak. Siap? Amih Tengantuk, sarang sadayana. Eh, bahasa Sunda itu sekerada balai ololnya. Bahasa Indonesia apa? Ustaz, ya. Agar semuanya tidak ngantuk dan semangat, yuk kita bersama-sama membaca Al-Quran. Siap? Ya, bersama-sama ya. Satu dari istiadah, basmalah, kemudian baca. Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikumusiam. Sampai? Seratus delapan puluh sembilan. Siap? Oh, itu. Bersyukur kepada Allah ya. Yuk, satu, dua, tiga. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu, ya ayuhalladina amanu, kutiba alayikumussiyam. Kama kutiba ala al-lazina min qablikum, la'allakum tantakun. Sadaqallahul al-azim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat begitu sangat dahsyat sebenarnya. Meskipun boleh jadi diantara kita menganggap bosan membaca ayat ini. Karena setiap Ramadan pasti ayat ini saja yang dibaca. Dan itu memang sesuatu yang biasa saja kemudian kita baca. Tapi Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Ketika ayat itu senantiasa kita baca, kemudian rasa itu hilang, maka seharusnya kita kembalikan lagi rasa ini. Sekali lagi Bapak Ibu. Ibu Bapak kalau membaca Quran Surah Al-Ikhlas, kira-kira itu biasa saja atau betul-betul dengan penghayatan? Halo? Biasa saja atau penuh penghayatan ketika membaca Surah Al-Ikhlas? Penuh penghayatan. Yakin. Ah, tau gak bohong ah. Saya yakin mungkin karena sering kita membaca Surah Al-Ikhlas, maka yang terjadi adalah, ah udah begitu saja biasa. Betul ya? Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan rasa dan cinta kepada Surah Al-Ikhlas itu. Padahal ada pada saat dahulu, seorang sahabat diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kenapa sahabat ini kalau ngimah mantik, kulhudai, kulhudai. Mengadu kepada Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Panggil lah sahabat itu. Dipanggil. Kemudian ditanya, betulkah engkau kalau sholat berjamaah itu bacanya kulhudai, kulhudai? Ketika dijawab, betul ya Rasulullah. Kenapa? Apakah engkau tidak hafal Quran? Nah ini tambahan saya saja ya. Tidak hafal Quran? Masa sahabat tidak hafal Quran ya ibu-ibu? Pak? Bapak ibu, kalau misalnya ada imam, baca kulhudai, kira-kira sumeringah atau sedih? Wah semeringahnya. Insya Allah. Insya Allah lah. Berarti upami abding imam mandidya kulhudai terakhirnya. Insya Allah. Amin cepat selesai. Kemudian ketika itu, Rasul bertanya dan dijawab, betul ya Rasul. Maka Rasul bertanya lagi, apa alasan engkau membaca kulhudai setiap sholat engkau? Maka dijawablah oleh beliau, karena saking saya sayang dan cintanya kepada surah al-ikhlas itu, sehingga saya baca terus setiap sholat. Masya Allah, Pak ibu. Kita baca al-ikhlas itu karena pendeknya, bukan karena cintanya. Maka yuk kita bersama-sama, kalau sudah ada kecintaan kepada yang pendek-pendek itu sudah hadir, maka yuk kita bersama-sama juga untuk mencintai surah dan ayatnya. Siap semuanya? Bagaimana caranya, Pak ibu? Tuh, cenas siap. Tapi pas caranya hilap. Caranya mari kita bersama-sama tadaburi. Tadabur, hadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Nah, salah satu di antara ayat yang sering diulang-ulang di bulan Ramadan itu adalah surah al-Baqarah ayat 183. Sampai kita hafal, boleh jadi sampai kita bosan untuk mendengarkannya. Jadi, Bapak ibu, saya ingin sampaikan di sini, kalau nanti para ulama-ulama kita menyampaikan di mimbar ini, di setiap tarawih-tarawihnya, membaca ayat ini, jangan sampai kita tidak menghadirkan rasa. Karena di situlah luar biasanya kita akan mendapatkan nikmat dari Allah. Kita coba tadaburi sedikit saja. Ya, saya ingin sampaikan terkait dengan kalimat pertama di dalam ayat ini. Apa kalimat pertamanya, Pak ibu? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini, atau seruan ini, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Masya Allah, banyak sekali. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menemukan di dalam Al-Quran itu banyak sekali objek-objek seruan Allah kepada manusia. Secara umum ada Ya Ayuhannas. Apa artinya Ya Ayuhannas? Wahai manusia. Atau Ya Ibna Adam. Wahai anak. Anak keturunan Adam. Begitu. Nah, ketika kita coba kombinasikan dengan Ya Ayuhalladzina amanu. Hadirkan hati coba. Yuk kita bersama-sama hadirkan hati. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Ya Ayuhannas, maka yang dipanggil adalah semua manusia. Betul? Semua manusia. Seakan tidak ada kehususan bagi mereka yang dipanggil. Tetapi berbeda ketika kita coba rasakan kalimat Ya Ayuhalladzina amanu. Di mana kalimat ini hanya diberikan atau dipanggilkan kepada mereka yang memiliki keimanan saja di dalam hatinya. Maka hanya orang-orang itu saja yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, di situ ada keistimewaan yang tidak diberikan kepada setiap manusia. manusia yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Bapak ibu yang dirahmatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya suami, punya istri, punya pasangan hidup. Ketika awal-awal menikah itu biasanya kan panggilannya itu khusus ya Pak ya? Bapak dulu ketika dengan istri biasanya manggil apa Pak? Bebeb. Masya Allah. Bebeb. Masih sampai sekarang Pak? Masih? Ibu, ada yang dipanggil sama bapaknya Bebeb? Enggak ada. Kenapa? Terus ada ayah yang nama. Sikana nangkap hunggul-hunggul gitunya. Ibu-ibu kalau manggil kepada suaminya biasanya panggilannya apa Pak Ibu? Ayang. Ayang. Yayangku? Masya Allah. Ada gak yayangkunya disini? Masya Allah Bapak Ibu yang dalam hati Allah. Saya tanya kira-kira yang nyampaikan seruan atau panggilan itu semua orang kepada kita atau hanya istri kita saja kepada kita Pak? Atau hanya suami kita saja kepada Ibu-Ibu? Memanggilnya dengan panggilan khusus itu? Hanya suami saja. Tidak ada orang lain yang memanggil kita dengan panggilan yang sama ketika istri memanggil diri kita. Betul? Itu artinya apa Pak Ibu? Bahwa panggilan khusus itu disebaliknya ada cinta, disebaliknya ada sayang, disebaliknya ada kasih yang ketika itu disampaikan maka seharusnya kita merasakan sayang dan kasihnya dia kepada kita. Nah masalahnya kita hari ini memaknai Ya Ayuhalladina Amanu tidak sampai seperti itu. Sehingga seakan-akan kalimat itu hambar tidak ada rasa di dalam hati kita. Maka hari ini yang dirahmati Allah SWT yuk kita bersama-sama. Ini adalah kasih sayang Allah dengan panggilan cintanya kepada kita. Ya Ayuhalladina Amanu Wahai orang-orang yang beriman kata Allah. Yuk kita sambut cintanya Allah kepada kita. Kan biasanya kita yang meminta Allah mencintai kita. Ya Allah cintailah saya. Sekarang Allah sudah sampaikan cintanya kepada kita. Lantas kita kemudian tidak memaknanya dengan sebenar-benarnya. Maka selama ini kita meminta kepada Allah untuk dicintai oleh dirinya. Itu berarti bohong. Masya Allah. Apa Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yuk kita rasakan kalimat pertama saja dulu. Belum kalimat setelahnya. Belum. Kalimat pertama saja dulu. Sebanyak 89 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Berarti sebanyak 89 kali Allah memanggil sayang kepada kita. Masya Allah. Yuk kita rasakan kalimat itu. Ini bukan kalimat biasa. Meskipun sering didengar setiap harinya jadi biasa. Makanya hati rasa itu harus tetap dijaga. Kenapa Allah panggil dengan panggilan yang begitu sangat indah. Begitu sangat isinya banyak sekali cinta dan sayangnya. Karena Allah ingin memberikan perintah dan juga larangannya. Apa apa manfaatnya Pak? Apa manfaatnya ketika kita sudah bisa merasakan cintanya Allah di kalimat yang pertama tadi. maka kalau kita sudah merasakan nikmatnya Allah atau cintanya Allah kepada kita dan kita merasakan begitu dasyatnya cinta Allah kepada kita apapun yang Allah panggil apapun yang Allah perintahkan apapun yang Allah larang akan dengan mudah dan lapang dada kita melaksanakannya. Begitu Pak. Siap semuanya Pak Ibu? Nah kita khawatir boleh jadi kita berat melaksanakan ibadah dengan panggilan-panggilan itu atau dengan apa namanya dengan perintah-perintah itu kita berat untuk menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak bisa merasakan Allah itu sedang cinta kepada kita Allah itu sedang sayang kepada kita melalui perintah dan larangan itu. kalau mau dilogikakan mudah sekali Pak Ibu. Ibu Bapak punya anak kecil punya anak kecil yang baru belajar jalan misalnya betul ya ketika itu dia sedang belajar jalan di depan ada yang namanya tangga gitu kan dan dia sedang belajar jalan kira-kira cintanya kita kepada dia akan membiarkan dia terus jalan tidak ada perintah atau larangan atau kita akan caram dia untuk tidak melanjutkan perjalanannya halo dicaram atau diteraskin terserah terserah gitu dicaram atau diteraskin pasti dicaram kenapa Bapak Ibu caram ah itu bahasa Sunda kenapa Bapak Ibu larang karena kita tahu kita tahu ketika dia terus berjalan maka ada bahaya di depan sana yang dia tidak tahu Ibu Bapak yang dirahmati Allah Allah panggil kita dengan rasa sayang itu kemudian Allah perintahkan Allah larang Allah maha tahu apa yang kemudian harus kita lakukan Allah maha tahu apa yang kemudian harus kita jauhi jangan sok tahu kita maka yuk kita bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah ini dengan lapang dada kan ini kasih sayang Allah sebagaimana sayangnya kita kepada anak yang tadi sedang belajar agar mereka tidak mendapatkan bahaya di depan sana kalau sudah seperti itu Ramadan nampaknya lebih mudah untuk dilaksanakan betul bagi orang beriman itu karena ada sayang di dalamnya Masya Allah siap semuanya Pak Ibu nah untuk merawat sayang kita kepada Allah untuk merawat cinta kita kepada Allah tentu perlu ilmu semuanya nah ilmu itulah menjadi perawat kita agar cinta itu tetap ada sayang itu tetap ada insya Allah ya maka bulan Ramadan menjadi bulan syahrul Quran tadi disebutkan di awal dan Al-Quran itu adalah gudangnya ilmu maka yuk kita bersama-sama memulai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tada ber Al-Quran semoga disitu kita mendapatkan ilmu yang bisa memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan kehidupan insya Allah tapi itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah semoga bermanfaat aku luka lihada wa astagfirullah di walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh